Bentrokan geng motor kembali terjadi. Kali ini terjadi di kawasan Cipatat, Bandung Barat. Dalam insiden tersebut, polisi berhasil menciduk seorang pelaku yang merupakan pimpinan sebuah geng motor saat bentrokan pelaku berduel dengan korban yang merupakan ketua geng motor lainnya. Andri Sadam, pimpinan salah satu geng motor, diamankan saat reskrim Polsek Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pemuda berusia 26 tahun tersebut diciduk usai mengenai korban Zainal dengan cara dibacok. Korban tak lain pimpinan geng motor lainnya. Keduanya terlibat bentrok antar berandalan geng motor pada malam hari di kawasan Raja Mandala. Sebelum bentrok, di antara kedua kelompok ini terjadi perselisihan yang menyulut dendam lama. Pelaku bersama rekan berandalan lainnya yang berjumlah lima orang pun menyerang kelompok geng motor tersebut. Mengetahui akan diserang, korban sudah menyiapkan aksi balasan dengan menyiapkan gergaji. Sudah masalah saja Pak. Sudah masalah. Masalahnya apa? Dedak, geng. Dedak, Dedak. Tapi sudah ada dendam sebelumnya? Sudah ada. Perubahan tahu. Perubahan tahu. Mengamankan daripada pelaku penganiayaan yang sesuai dengan pasal 351 KUHP di dana, yang mana korban saudara J sudah boleh katakan dianiaya. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Mampolsek Cipatat dan terancam hukuman lima tahun penjara karena dijerat pasal 351 tentang penganiayaan. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV